Intro Libur panjang tentunya dimanfaatkan warga kota Bandung untuk berlibur bersama keluarga. Salah satunya mengunjungi Taman Lalu Lintas Bandung. Selain murah, orang tua juga bisa sekaligus mengedukasi anaknya untuk belajar rambu-rambu lalu lintas. Libur panjang hari kebangkitan Pancasila dan Waisak dimanfaatkan warga kota Bandung untuk mengunjungi sejumlah taman wisata yang tersedia di kota Bandung. Salah satunya adalah Taman Lalu Lintas yang terletak di Jalan Sumatera, kota Bandung. Taman edukasi ini tampak dipenuhi ratusan wisatawan lokal maupun luar kota yang memanfaatkan waktu liburan bersama sanak saudara. Tempat ini selalu menjadi primadona saat memasuki libur panjang bagi mereka yang ingin berlibur sekaligus belajar. Selain murah, Taman ini juga bisa sekaligus untuk mengedukasi anak tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di Jalan Raya. Selain itu juga di Taman ini tersedia wahana bermain anak seperti kereta api mini, bersepeda di area taman, komedi putar dan wahana lainnya. Salah satunya ke sini terpertama adalah murah ya, terjangkau. Kita masuk adalah 10 ribu, kemudian ke sini memang bayar-bayar lagi tapi memang terjangkau, tempatnya enak, teduh, rame ya. Jadi si anak-anaknya bisa senang di sini, jadi tidak kaku gitu ya. Yang pribadi lihat kereta-kereta ada, terus ada peraturan lalu lintas ada, terus ada mobilnya juga, banyak yang saya lihat tadi. Iya sangat-sangat teredukasi, yang pertama adalah mungkin pengalaman buat anaknya ya. Anak bisa misalnya tahu rambu lalu lintas, misalkan berhenti, dilarang parkir, belok kanan, belok kiri. Menurut pengelola taman lalu lintas, pengunjung yang datang ke taman edukasi ini mencapai 2 ribu pengunjung setiap kali memasuki liburan. Angka tersebut naik 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Alhamdulillah ya, Libur Weekend kali ini antusias dari masyarakat cukup bagus ya. Dimana bisa terlihat mulai hari Kamis gitu, lumayan animo masyarakat yang masuk ke taman lalu lintas itu lumayan banyak juga lah gitu. Dan cuaca juga kebetulan sangat mendukung ya, dari hari Kamis di sekitar area taman lalu lintas cerah gitu. Itu sangat mendukung sekali. Kalau hari biasa biasanya sekitar 500 sih, 500 ya gitu, sekitar segitu. Tapi kenaikan 3 kali lipatan? 3 kali lipatan lah ya, 3 kali lipatan. Mungkin wahana yang tersedia di taman lalu lintas itu ada 9 wahana. Hanya cukup membayar 10 ribu rupiah, wisatawan sudah dimanjakan dengan berbagai macam edukasi, serta wahana yang tersedia di taman lalu lintas Bandung. Dari kota Bandung, Muhammad Reza melaporkan.